Terima kasih telah menonton Inisial R dan RJ dinyatakan positif Salah satu dari keduanya berprofesi sebagai artis Lantas benarkah itu Raffi? Itukah arti tangisan Ibunda Raffi di BNN? Lantas benarkah ditemukan zat baru dari hasil pemeriksaan? Heboh kisah penggerbekan rumah Raffi Ahmad di Lebakbulus, Jakarta Nyatanya masih saja terus berlanjut Dan paskah heboh penggerbekan itu minggu pagi kemarin Dan lima orang dinyatakan positif Semalam tiba-tiba muncul kabar baru lagi yang mengejutkan Ada dua lagi tambahan yang kini telah dinyatakan positif Dan yang membuat makin penasaran BNN menyebut inisial dua orang yang kini positif itu adalah R dan RJ Inisial yang mendekati nama Raffi Ahmad Karena pihak Badan Narkotika Nasional atau BNN pun menyebut R berprofesi di bidang seni Lantas benarkah sosok R itu adalah Raffi Ahmad? Kemarin sudah ditemukan tes urin Hasilnya ada lima orang yang positif menggunakan narkotika Golongan satu Dua orang jenis THC, tetrahidrokanabinoid Atau dikenal dengan ganja Dua orang menggunakan MDMA atau dikenal dengan ekstasi Dan satu orang menggunakan keduanya THC dan MDMA Kemudian ditambah ada dua orang lagi yang juga menggunakan zat baru tersebut Dan diantara ketujuh orang ini ada yang berprofesi sebagai pekerja seni Mungkin itu saja Inisial R Inisialnya Inisialnya R dan RJ Aku dari kemarin ditanya teman-teman wartawan soal itu belum berani jawab Karena kan kita belum ada pemeriksaan BAP Kita belum tahu keterangan-keterangan dari teman-teman yang ada di situ Dan keterangan dari Rafi dari pertama kali dia hadir di sini sebelum kita dampingin pemeriksaannya Seperti apa kita belum tahu Rasanya cukup wajar bila publik kemudian mengambil dugaan inisial R itu sebagai Rafi Mengingat profesi sosok R itu di bidang seni Tapi spekulasi itu langsung dibanta oleh Sandi Arifin Pengacara yang juga sahabat dekat Rafi Sambil menunjukkan foto kondisi Rafi terkini yang tetap sehat dan ceria Kalau upaya hukum ke depan kita belum tahu Karena apa yang disangkakan, apa yang statusnya seperti apa Kita belum tahu kan Karena masih dalam proses pengembangan Jadi kami sebagai kuasa hukum belum berani mengambil kesimpulan untuk Melangkah ke depannya seperti apa Gini, gini Karena itu kan kemarin baru dalam proses keterangan dari FIAK BNN ya Kita sejauh ini kan belum mendalami cerita dari Rafi Belum tahu, BAP-nya seperti apa kita belum tahu Jadi kayaknya buat itu kita belum bisa kasih statement Inisial R dan RJ memang awalnya bisa sedikit bernafas lega Karena sempat negatif dalam hal konsumsi narkoba melalui tes urin Tapi setelah dilakukan tes kembali menurut penyidik BNN Ada sejenis zat adiktif baru yang belum tercantum di undang-undang Namun juga berpotensi sama yakni memabukan Mungkinkah zat baru itu yang ditemukan pihak BNN? Dilaci meja rias kecil di rumah Rafi pada saat menggerbekan Dan yang ditemukan ya semua barang buktinya Dua perinting ganja itu aja Udah gak ada Dibungkus apa kok? Rokok Oh pil itu adanya di depan Di meja depan Di tempat meja kaca kecil Rias gitu ada di kotaknya Rafi juga menyaksikan langsung? Rafi menyaksikan semua Saya juga menyaksikan Sampai sekarang zat baru itu tidak termasuk di undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 Sampai saat ini badan narkotika nasional tim penyidiknya belum menentukan siapa ataupun status terhadap ke 17 orang tersebut Kami punya ahli untuk memastikan BNN jenis zat itu Tentunya dari BNN akan berkirim surat kepada Menteri Kesehatan badan POM Instansi terkait Untuk mewaspadai masuknya barang jenis ini Kenapa? Karena efeknya sama Efeknya sama Sementara belum masuk di dalam daftar yang ada di undang-undang Kepada yang bersangkutan Tentunya tidak bisa dikenakan untuk jenis ini Tetapi Tes yurinya kan bunyinya bukan barang itu Memang belum ada kepastian apakah sosok berinisial R tersebut Rafi atau bukan Tapi yang jelas Ami Kanita Ibunda Rafi setelah menemui putra kesayangannya itu kemarin Terlihat amat terpukul dan bersedih layaknya orang yang baru saja menangis Kedatangan Ami Kanita ke BNN selain untuk menyenguk Rafi Juga memastikan tentang keberangkatan ke Tanah Suci untuk menunaikan umroh Rencananya Rafi dan ibunya besok akan berangkat umroh Tapi karena tersandung kasus ini kemungkinan hanya sang ibu yang berangkat Tante, kondisi Rafi gimana tante? Lagi apa ya? Rafi gimana tadi di dalam tante? Menur lagi di depan, di depan lagi, di depan bro Depan-depan, santai, santai, santai Menur, bro Aduh, menur, bro Oh, kacau lagi Lagi, lagi, lagi Menur, bro Tapi Rafi ada permintaan sendiri gak tante? Bawa aja kebawah, kebawah, kebawah Kebawah, kebawah Gak, 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 gak Gak, 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 gak Gak, 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 gak Saya gak bicara, saya gak bicara itu Saya hanya pengen, lihat, saya katakan Tapi itu aja yang bakal Gak bisa ngatur Gak bisa ngatur Tante lega gak sih tante ketika mungkin dari kemarin menunggu untuk berkemuk Sambil membawa jatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!